N98,7 FM, semangat pagi, Kemal Dias sama si Nyorita Lagi ngomongin tentang proses hidup sobat genya Proses hidup From Zero to Hero Yang harus di-appreciate dan di-enjoy adalah prosesnya menurut gue Bener, apapun juga yang jadi rintangan, halangannya segala macem Kita harus bisa lewatin Because you will not go there if you don't enjoy the process Ya, ya bener Ini kita ngobrol sama Rezi Rezi, rezi, rezi Pagi Oh, pagi gen FM Pagi Kalau Rezi ini di bidang apa nih, kalau boleh tau Cerita siapa nih Oh, gue di bidang acting Acting Oh, acting Ini ceritanya tentang siapa, tentang lo berarti ya? Iya Oh, gimana? Coba ceritain Iya, awalnya sih suka bikin video acting gitu Oke Suka bikin video acting Terus tuh tetangga, temen, saudara tuh bilang Ah, lo gak bakat Apa sih lo? Bikin video acting itu gak bisa bakat Lo bikin video acting, lo tau mana bro? Gue biasa tau di Instagram sih Oh, bikin sosmed Lo acting maksudnya ada lawan mainnya siapa biasa lo ajak? Kadang ada temen, kadang gue sendiri Oh, oke Jadi acting-acting sendiri aja gitu ya? Iya, karena ada yang bilang lo gak berbakat gitu Gak berbakat gitu Makanya coba, akhirnya gue ikut bikin terus Ikut casting, casting, casting Terakhir sih syuting sama Rizky Bilar sih tahun lalu Wow Kalau lo dapet informasi casting-casting gitu Dari mana linknya maksud gue? Karena kan kalau sekarang nih beda nih Jamannya gak kayak dulu gitu loh Biasanya sih gue ada grup gitu ya Grup WhatsApp tuh isinya tentang info casting Semua ditaruh situ, semua casting dibutuhin apa Oh, oke Jadi di grup itu lo dapet info Terus dapet tawaran syuting sama Rizky Bilar Apa? Sinetron atau FTB apa-apa? Sudah WhatsApp, Pak? Bukan Sinetron tahun lalu Oh, Sinetron Ih, keren Judulnya apa? Ingat gak? Di ECTF sih topeng kaca Oh, oke Jadi berapa kali lo udah main Sinetron total? Di total Dari perjuangan lo tahun berapa nih? Lo udah mulai acting-acting? Gue perjuangan sih hampir dua tahunan lah ya Dua tahun itu udah casting terus? Casting terus Casting terus Oke Bro, kalau boleh tau casting tuh sehari bisa berapa kali? Atau seminggu berapa kali hitungannya? Seminggu bisa tiga-empat kali sih Oh, tiga-empat kali gue Kayaknya tiga bulan berturut-turut lo casting Seminggu tiga-empat kali rajin loh Rajin banget Karena ada beberapa orang Karena gue juga dulu Suring casting juga untuk presenter Dan ada masanya lo capek-capek Iya, bener Gue ngerasain banget lo capeknya kayak gimana Betul, apa yang membuat lo tetap semangat untuk dua tahun? Casting Seminggu tiga-empat kali casting terus Apa tuh yang membuat lo semangat? Jadi pengen buktiin sama orang-orang Yang ngerendahin gue Kalau bisa gitu Mau buat jadi superhero buat keluarga gue Buat anak gue, buat istri gue Ini bagus sih semangatnya Kalau acting sendiri Itu lo memang ngerasa otodidak aja Atau lo ada basic nih? Lo pernah belajar acting Atau teater di sekolah dulu? Pas di kampus tuh dulu ada ospek Gue suruh jadi devil Jadi orang galak ceritanya Nah disitu lo ngerasa tuh Lo ngejiwain tuh Gue ngejiwain disitu Oke Nah sekarang lo udah main sinaton Berapa judul bro? Kalau lo boleh tau Belum begitu banyak Ampe 35 lah Ramping Ramping Terima kasih.